Gimana caranya bikin banyak website di satu hosting dan semua website yang kita buat itu cukup menggunakan satu domain saja Jadi kita bisa menghemat biaya pembelian domain ataupun hosting karena hanya cukup menggunakan satu domain dan satu hosting saja Caranya sebenarnya mudah teman-teman cukup menggunakan subdomain Nah apa itu subdomain? Buat teman-teman yang belum paham, belum tahu tentang subdomain, gimana cara installnya, gimana cara settingnya dan sebagainya Tonton video ini sampai selesai, saya jelasin ya Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, subdomain itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari domain utama Ya bisa dikatakan subdomain itu bagian dari domain utama Langsung saya kasih contoh, contohnya itu kelas beruang ini ya Dia punya subdomain memberkelasberuang.com Alamatnya member.kelasberuang.com Nah tujuan dari subdomain ini adalah untuk membedakan tujuan kegunaan web Karena tempat database-nya juga berbeda ya Dia punya folder sendiri meskipun bagian dari domain utama Jadi contoh, kelasberuang.com ini adalah domain utamanya Itu untuk konten dan landing page produk-produk kelas beruang Tapi untuk akses materi atau untuk klien areanya, kelas beruang membuat tempat sendiri teman-teman Yaitu member.kelasberuang.com Contoh lain penggunaan domain dan subdomain dengan keperluan yang berbeda adalah di website saya ini ya Saya ada website menggunakan domain andikayuda.id Tampilannya seperti ini teman-teman Ini hanya untuk website yang berisi link bio ya Atau bio link saya Jadi kalau teman-teman cek di akun tiktok saya ya Misalkan atau instagram saya Ini akun tiktok saya ya Nah ini disini ada linknya ya Link yang kalau di klik itu masuk ke halaman link bio ya Atau yang berisi kumpulan link-link produk atau link produk affiliate yang saya promosikan dalam konten-konten Atau bisa juga misalkan di instagram Teman-teman lihat di instagram saya pun itu di bagian profil ya Nah disini juga ada linknya ya kan Ada link khusus yang saya pasang disini Supaya para follower saya itu bisa melihat link yang saya promosikan Misalkan saya membuat video tentang sebuah produk digital Atau produk apapun Dan saya kasih informasi Detailnya ada link nomor sekian Nah nanti mereka akan klik di link bio ini Dan dia diarahkan Misalkan link nomor 62, 63 Atau link nomor 64 dan sebagainya Seperti itu teman-teman Nah tentu saja ini desainnya khusus untuk Saya optimasikan untuk pembuatan link bio seperti ini Nah sementara itu saya juga ingin membuat artikel di website saya Untuk mempromosikan mungkin untuk affiliate Shopee Atau untuk affiliate untuk produk-produk yang lain Nah itu gimana Akhirnya saya membuat lagi website Dengan tema yang berbeda dan alamatnya juga berbeda Tapi masih satu domain Hanya saja ini menggunakan subdomain ya Jadi ini alamatnya di blog.andikayuda.id ya Teman-teman lihat ya Disini ada tambahan blognya Sebelum domain utama Yang ini di website utama Alamatnya di andikayuda.id Yang ini khusus untuk artikel untuk blog Saya kasih alamat di blog.andikayuda.id Isinya adalah artikel-artikel ya Jadi misalkan ini artikel untuk mempromosikan produk yang bisa dibeli di Shopee Atau di Tokopedia atau di Talkshop Nah seperti ini Terus saya berikan deskripsi singkat produknya dan sebagainya ya Jadi orang bisa baca sekilas Tahu rekomendasi saya Dan dia bisa Misalkan klik belinya di link video di Talkshop Seperti itu ya Jadi Tentu saja ini menggunakan tema yang berbeda ya Karena ini dua website yang berbeda Hanya menggunakan domain yang sama Jadi jelas ya Ketika kita ingin membuat sebuah website Tapi sistemnya berbeda Kita bisa pakai subdomain Bisa ditarik kesimpulan Jika kita ingin membedakan sistem Kemudian ingin membedakan kegunaan website tertentu Misalkan untuk afiliasi Member ataupun support Kita bisa buat subdomain di domain utama Manfaat lain dari subdomain kayak gini Misalkan domain utama ini terkena spam teman-teman Dan mengakibatkan web error Maka subdomain ini tidak terkena dampaknya Karena dari segi database Itu sudah sendiri Kemudian bagaimana cara membuatnya Yang pertama teman-teman masuk ke cpanel ya Atau ke provider hosting yang dipakai Kali ini saya menggunakan niaga hoster Oh ya teman-teman Buat kalian yang mau berlangganan hosting di niaga hoster Ada tambahan diskon 10% Hanya cukup menggunakan kode kupon anti-gaptek ya Jadi pastikan kalian kalau berlangganan hosting di niaga hoster Gunakan kode kupon anti-gaptek Dan akan otomatis dapat tambahan diskon 10% Selain diskon up to 75% dari niaga hoster Di sini saya sudah masuk di member area niaga hoster teman-teman Jadi yang pertama kita cari layanan hosting kita Jadi biasanya di niaga hoster ini kan kita order beberapa layanan ya Ada domain kemudian hosting dan yang lainnya Di case kali ini di member area niaga hoster saya Ada hosting dan domain Dan kita pergi ke cpanel dengan cara klik Kelola layanan yang bagian hosting Di sini saya sudah masuk di bagian layanan hostingnya Kemudian saya akan cari cpanelnya Masuk ke cpanel ya Untuk masuk ke cpanel teman-teman bisa tulis nama domainnya Misalkan di kelasberuang.com Slash cpanel ya Di sini kalau di niaga hoster Di sini ada shortcut cpanelnya Jadi saya tinggal klik menu yang akan dituju Di sini saya pilih subdomain Maka langsung diarahkan ke halaman cpanel Di sini saya bisa langsung cari untuk domain Kemudian create new domain Di sini bisa langsung tulis nama subdomain Yang akan kita buat Contoh misalkan subdomain ini Saya akan tujukan untuk jualan ya teman-teman Untuk jualan mungkin fashion ataupun aksesoris Jadi mungkin saya bikin subdomain yang lebih general Mungkin shop dan tulis nama domain utamanya Kemudian di sini Biarkan aja dan submit Di sini untuk pembuatan subdomain Shop.kelasberuang.id sudah berhasil ya teman-teman Di sini bisa di cek masih kosong Setelah seperti ini Tinggal subdomain ini kita install wordpress Untuk install wordpressnya teman-teman bisa langsung Balik ke cpanel Kemudian cari yang namanya softatulus Di sini saya sudah masuk di softatulusnya Teman-teman bisa langsung install Di sini teman-teman bisa cari Mana yang akan mau di install wordpressnya Di sini saya akan install Yang tadi kita buat ya subdomain Tinggal klik soft ini ya Subdomainnya akan dipilih Kemudian tinggal tulis subdomainnya Di sini jangan lupa untuk menulis Email yang beneran ya teman-teman Karena ketika nanti kita lupa password Kita bisa recover Kita default aja Di sini kita bisa pilih Tim yang akan kita install Di sini bisa diisi dengan email Karena nanti data dari instalasi ini Bisa dikirim di email ini Kita klik install Untuk instalasi subdomain Sudah berhasil ya teman-teman Di sini sudah tertulis Successful Kita bisa cek subdomainnya Oke Di sini subdomain berhasil kita install wordpress Nah sampai di sini kita sudah punya Website baru yang sudah terinstall wordpress Dan bisa diakses secara online di internet Tanpa perlu membeli domain baru ya Bahkan juga gak perlu langganan hosting baru Karena semuanya di install di subdomain Dan ada di hosting yang lama Gimana teman-teman gampang kan Nah video selanjutnya Saya akan kasih tahu teman-teman Caranya gimana sih Website yang kita sudah bikin tadi Dengan wordpress ya Kan masih kosong tuh Gimana kalau kita bikin Jadiin toko online ya Tapi gak pakai lama Sat-sat aja langsung jadi toko online-nya Dan ini teman-teman pasti bisa banget Tanpa perlu Skill, coding, dan sebagainya Ikuti terus channel saya Supaya teman-teman gak ketinggalan Kalau nanti saya upload video tentang Gimana caranya bikin toko online Dengan sat-sat tanpa ribet Tanpa perlu coding Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.